Pemirsa Komisi Pemperantasan Korupsi hari ini menahan wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M. Syahrial. Penahanan dilakukan setelah KPK menetapkan Syahrial sebagai tersangka pemberi suap kepada penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin 47. Syahrial akan mendekam di rumah tahanan KPK Cabang C1 Kuningan, Jakarta selama 20 hari ke depan. KPK menduga Syahrial memberi suap kepada Robin sebanyak 1,3 miliar rupiah dari janjinya yang sebesar 1,5 miliar rupiah. Suap itu diberikan Syahrial agar Robin membantunya mengurus perkara korupsi yang mencerahnya di KPK. Robin selanjutnya meminta bantuan seorang pengacara bernama Maskur Hussein yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menduga Robin menerima uang sebanyak 59 kali dari wali kota Tanjung Balai, Syahrial. Bapak yang memanggil, Bapak yang inisiatif ke Ajis atau Ajis yang menelpon Bapak? Terkait dengan perkara... Dugaan tindak mengkorupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggahan negara dalam hal penanganan perkara. Dugaan tindak mengkorupsi wali kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Yang pertama adalah saudara SRP, kedua adalah MH, yang ketiga adalah MS. Saudara SRH dan SRP dan MH, sebagaimana kemarin sudah kita umumkan, diduga telah melakukan tindak penerimaan korupsi melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11. dan pasal 12B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan.